Yesus dihukumati, disalib diantara dua orang penjahat. Lukas 23 ayat 33-35, ayat 39-47. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Seorang dari penjahat yang digantung itu, menghujat dia, katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menogor dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar.